Kira papa, anak-anak kaya 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 jodol bayar, papa Ini kaya kaya telung dina kudus, anak duit Ya soalnya dari telung dina, cokar Lewat telung dina, percuma kaya payun anak, duit orang kena nge-nulung Ya kaya kena utang bank disit, ya kena Sebening, kaya mobilnya digawar, papa Si mending, duit disit lah, sepira-pira disit tuh apa-apa Gena, tabungan ini ngatih em, satu juta Apis tak transfer kemarin Agus Ini nge-nge-nge-nge, bisa usaha mba, aku nak, waktu nge-nge Taman apa-apa mba Ya kaya kena, duit si ngarep nih, aku gak mau gak kaji Bapak kaya, tapi pria mani kena, mas proboh lagi Kayak kaya tinggol disit nge-nulungi mas proboh Ya kaya kaya, kaya mas harya kaya, kaya kang sahroni Betulung mba lah Kita nak ngasih kaya usaha mba Kọng sadar, kalau gak harus sadar sih orang butuh nah duit ya kalau lemah-lemah ya kena ditawak-tawak nah maring sapa apa hutang disit maring lili kaya kena gue ngara 10 juta rong puluh juta apa sejuta tambah nih bahas yang mending kumpul duit mau kena tambah-tambah ya 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 tolong ya kok ano kabar-kabar ngerus anak sing gelam ya Allah ya motor ya kena gue sih ngono bukannya sih gelam anggar anggar apa nyilih bank maring BRI ngawas surat tanah kaya kaya telung dina urung cair iya suka duit semenin duitnya disit banyak nih kewaya ya Allah ya 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 wis kek ya assalamualaikum ya 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 tadi kan saya udah transfer ke mas Agus 100 juta ya itu jujur saja kang sahane itu saya ngumpulin uang dari tahun 2015 ya Allah dari saya kerja di proyek terima kasih mbak itu buat naik gaji terima kasih pengguna niatnya atas pengorbannya mbak wongso kepada saudara saya mbak iya tapi aku bingung mbak aku gak bisa bantu apa-apa mbak ya tapi menanyawannya mas probol lebih penting ya rapapahlah yang kau tulis insya Allah ya aku tulis insya Allah ini gagal amin amin mudah-mudahan kebaikannya mau ngusok dibalik masing kuasa yang lebih begitu ya amin amin abisnya aku gak bisa bantu apa-apa ya bingung aku cuma bingung mau jual-jual apa gak ada yang dijual nah ya mobilnya mudah-mudahan tapi nah orang mungkin dong luku mobil nah wakna siki langsung luku kalaupun anaknya ya sepayu ini pasti tapi orang masalah sih mungkin anak duit aja kesuai alhamdulillah sih tadi ada juga yang transfer ya dari ibu ning 10 juta buat tambah-tambah terima kasih buat buning sudah sudah membantu saudara saya kalau bu mbah tolong sampaikan ya Allah ya aku bingung mbah saya tadi saya tadi ngeliat videonya mas Agus kebingungan sama api ijal saya sampai bingung mau berbuat apa ini lebih-lebih saya mbah gak ada yang dijual apapun gak ada gak saya gak punya apa-apa mbah mudah-mudahan kebaikan Mbah Wongso dibales terima kasih mbah Mbah Wongso telah pergi dengan saudara saya Mas Prabowo itu pasti mbah bisa cuman bagaimana lah saudara seperti itu kan bingung juga mbah gak bisa bantu apa-apa mbah cuman juga nyaman doa doa doang mbah bagaimana ya padahal masih kurang banyak kan ya mbah ya masih kurang banyak banget itu minta maharnya kan juga gede juga sih mbah itu memang jual seperti jual setangah dan lain-lain memang tidak melanggung iya butuh waktu tapi adanya itu iya mudah-mudahan selain Mbah Wongso dari saudara-saudara kita ada keperduli dengan Mas Prabowo itu ingin tahu sampai dimana saudara-saudara peduli Mas Prabowo mbah aku cuman bingung mbah ya tapi bang Saroni tadi kan marah-marah yang lain pada kemana gak lihat kan tapi ya mungkin yang lain itu seperti ini kok gak ada keperduliannya gitu loh mbah sedangkan diri saya seperti ini kadang saya bingung mbah ya mungkin mereka bukan tidak peduli tapi ya mungkin mereka juga punya kesibukan masing-masing tapi ya tapi kan yang mana-mana semua itu punya kesibukan mbah tapi kan bagaimana dengan Mbah Wongso juga saya dengar sendiri tadi kan apa jual tabungan untuk negasi orang tua dikasih sama Mas Agus untuk membantu Mas Prabowo tapi yang lain mana mbah dia kan bingung juga saya cuman nyanyi segi saya nyumbang tenaga bantu tenaga kita doa doang mbah rasanya gimana saya mbah sangat sayang sangat merasa bersalah sekali mbah sebagai saudara tidak bisa membantu sedangkan saudara membujukkan ya ya Allah ya mudah dipermudahkan mbah Mas Prabowo cepat-cepat ditolong mbah ya kita berdoa mas mudah-mudahan di luar sana saudara-saudara yang berdiri dengan saudara saya mbah ya Alhamdulillah sih kita juga buka donasi ya mas Arya ya saya pribadi mengucapkan terima kasih mbah mbah kepada saudara-saudara kita di luar sana yang sudah mengasih tonasi untuk membantu Mas Prabowo saya sangat terima sangat terima kasih sekali karena saya sebagai saudara tidak bisa membantu apa-apa mbah ya mudah-mudahan dengan kebaikan mereka-mereka ya Tuhan lah nantinya yang akan bisa membalas amin kak Soni bisa membalas kak Soni mendoakanlah semoga semua saudara-saudara yang di luar sana yang telah membantu donasi kepada kita untuk keselamatan Surabok mudah-mudahkan mereka-mereka dijauhkan dari bahaya didekatkan rezekinya rezeki yang berlimpah ya Allah terima kasih ya Allah bagaimana ya kayaknya saya tidak berguna sekali sebagai saudara mbak 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 ya Allah mungkin ini mas Arya ini kan banyak banyak yang whatsapp saya juga tapi kan saya tidak bisa balas satu satu persatu karena disini kita sendiri keadaannya banyak yang ingin berdonasi juga tapi mungkin sebaiknya kalau yang ingin donasi hubungi mas Agus saja langsung atau bisa di transfer ke rekeningnya mas Progo langsung saja nanti kalau ke saya malah repot saya harus minggahin lagi ke rekeningnya mas Progo ya tolong diarahkan mbak supaya bisa dipercepat gitu lho mbak ya mudah-mudahan saya sih yakin pasti banyak yang peduli di luar sana ya berdua saja mudah-mudahan aku segera mendapatkan uang sebesar itu enam ratus buah kang Saru itu tak bisa merasa bersalah kang iya ini bagaimana saya tidak masuk bersalah ke tujuh area yang terpentingkan kang Saru ini sudah melakukan apa yang harus dilakukan ini sih betul-betul ya tapi kayaknya merasa bersalah sekali gitu lho sebagai saudara tidak bisa membantu ini sudah membantu kamu keadilan jenengan di sini sudah sangat membantu terima kasih sekali kepada saudara kita yang di luar sana yang berdua dengan selamat mas Progo aboh 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 terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Sebenarnya siapa jalanan, Mbak? Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Assalamualaikum, Mbak. Kenapa? Saya sangat senang. Saya sangat senang melihat kesedihan kalian. Teruskanlah menangis. Saya akan sangat bangga. Itu berarti saya berhasil membuat kalian bersedih. Dan kesedihanmu itu akan terus-terusan seperti ini. Memang ya? Selain sedih kalian juga harus mati. Memang ya? Ya ya ya. Memang ya siapa jenengan? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Apakah jenengan pengikut dari Mahakara? Betul betul. Kalau iya. Kayaknya iya ya itu ya. Kenapa memang? Oke, hentikan. Lakukan kayak? Apakah kalian belum puas dengan apa yang kalian lakukan? Saya tidak akan pernah puas. Saya tidak akan pernah puas. Bahkan perlakuan kalian sudah sangat merugikan banyak manusia. Betul betul itu. Itu yang kami inginkan. Perlu kamu tahu itu. Ya itu yang kami inginkan. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Apakah kalian masih bersedih? Ya. Ajar-ajar. Bagaimana tidak bersedih? Sahabat kami diberlakukan seperti itu. Betul. Bahkan. Masih belum. Sebentar lagi kalian akan kehilangan. Belum sudah puas-puasnya kamu. Kalian tinggal menunggu waktu saja. Kapan dia akan mati untuk selama-lamanya. Tidak bisa. Jangan sampai saudaraku meninggal. Ah banyak omong kamu. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Terus ya. Eh kakek tua. Marilah kalau kau berani berhadapan dengan kau. Kamu melawan aku. Dengan gampang diriku melawan kau. Maaf saja ya. Jika kau lebih baik. Sudahlah. Apa yang bisa baik? Jangan dilajukan seperti itu. Saya akan menyudahi ini. Jika kau sudah mati kakek tua. Coba kang pake. 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 Ini dulu. Marilah kakek tua. Ini dulu kang. Marilah. Yang bisa meluk. Melukkannya. Apakah kau masih berani menghadapi diriku. Marilah. Seluruhnya kan kita takut. Apalagi ku untuk membela saudara sendiri. Ya. Tunjukkan. Jika kau mampu melawanku. Tunjukkan. Tunggu ya. Ah. 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 Hanya segitu. Kemampuanmu kakek tua. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan semuanya kepada aku. Jangan terlalu meremehkan kami. Ah. Tentu saja saya akan meremehkanmu kakek tua. Bagi kekuatanmu. Saya akan juga dengan kemampuan kakek tua. Kemarilah jika kau berani. Jangan sampai diriku yang melangkah maju untuk mencekik lehermu kakek tua. Terima ini. Sahroni. 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 Tentu saja saya akan usik-usik lagi melangkah kita. Sudah leburkan tersambah. Kalau ini memang pengikut dari Mahakarak. Itu pasti. Saya bantu dari belakang. Saya bantu. 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 Tentu saja yang akan mati dibunuh oleh Tuhan Rajaku. Tentu saja. Urusanku adalah menyelamatkan saudara saya Prabowo. Lantas ujung apa kemungkinan Tuhan Rajamu itu? Iya. Betul. Saya mempunyai Raja. Bagaimana saya tidak menuruti apa perintahnya Raja. Akan tetapi Rajamu memperlakukan. Manusia seperti itu. Perlakuan Rajamu itu sangat-sangatlah keji, wahai Tuhan. Kenapa kamu masih ikuti Rajamu itu? Kenapa kamu masih ikuti? Jika saya tidak ikut dengan Raja, lalu saya ikut dengan siapa? Pakai Tuhan. Bisa ikut dengan kami. Membantu kami begitu. Ya, si. Apakah kamu ingin selamat? Saya ingin selamat. Sudah. Jangan kau turuti Rajamu. Apakah kau bisa menyamin keselamatanku, Pakai Tuhan? Insya Allah. Tapi saya tidak mungkin ikut denganmu. Terus lantas. Karena jika saya ikut denganmu, pasti diriku akan mati di tangan Tuhan Raja. Tidak akan. Tidak akan. Mudah-mudahan. Insya Allah jika anjirkan ikut bersama kami, insya Allah anjirkan akan aman. Saya tidak akan ikut dengan kalian. Lantas bagaimana kamu? Ya, silahkan. Jika anjirkan masih ingin ikut dengan Tuhan Raja. Aku ingin mendengarkan. Sahroni ingin mendengarkan. Saya ingin membunuhmu. Kenapa kamu ingin membunuh Sahroni? Ya, karena itu tugas dari Tuhan Raja. Tidak bisa. Karena Sahroni sedang menyalahkan aman untuk membantu saudaranya, Mas Probo. Mas Probo, Mas Probo seperti itu. Itu ulahan jambu. Ya, memang itu yang dia inginkan. Kami menginginkan manusia itu mati. Beserta kalian juga. Nah, sekarang Injirkan tidak bisa membunuh kami. Dan tadi Injirkan mengatakan jika Injirkan tidak bisa membunuh kami, malah kamu yang akan dibunuh sama Tuhan Raja. Apakah kamu tidak takut dengan ancaman itu? Daripada seperti itu, kamu mati konyol. Bibi-bibi, kamu ikut dengan saja kita membantu kita. Bukannya begitu, Arya. Tapi saya melihat diri kalian pun tidak mampu mengalahkan Tuhan Raja. Iya, mungkin untuk masalah itu saya belum bisa menjawabkan apa. Allah yang mengatur. Yang kuasa yang mengatur. Iya, benar. Kami memang mungkin tidak bisa apa-apa untuk menghadapi Tuhan Raja-Mu. Bagaimana pun manusia masih di atas mereka. Tapi saya lebih baik mati di tangan Tuhan Raja-Mu. Oh iya, sudah, silahkan. Saya sudah sangat setia dengan beliau. Silahkan. Jika jalan memilih mati di tangan Tuhan Raja-Mu. Tetapi ingat. Apa? Saya akan tetap ingin membunuh kalian. Tidak. Dan saya yakin kalian tidak mungkin akan bisa melakukan untuk membunuh diriku. Begini. Saharun sekarang sudah beda. Saharun sekarang sudah bisa berbuat baik. Maka dari itu, lebih baik kalian tidak usah ikuti perintah Raja-Mu. Karena apa? Perintah Raja-Mu hanya selalu menunjukkan manusia celaka. Itu memang tujuannya. Maka dari itu, apakah kamu tidak takut dengan yang kuasa? Saya lebih takut kepada Tuhan Raja-Mu. Salah. Karena kamu bukan umat Raja-Mu, tapi umat yang kuasa. Emah yang memiliki segala-galanya. Di atas segala-galanya. Tapi yang kau sebut. Apa? Belum tentu bisa membunuhku. Tapi Tuhan Raja-Mu dengan sekejap mata bisa mengunuh. Omong kosong. Ini bukan omong kosong. Ini kenyataan. Karena semua itu Tuhanlah yang mengatur. Tidak ada Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan bagaimana? Di mana beradanya? Kamu sendiri dan Raja-Mu dan Citan Tuhan semua. Saya bertanya kepadamu. Apa? Di mana Tuhan? Tuhan? Kamu tidak tahu Tuhan? Makanya kalau kamu ingin tahu di mana Tuhan, siapa Tuhan, lebih baik kamu menurut dengan kami. Bukannya begitu, Suri? Tidak mungkin diriku menurut dengan manusia-manusia sepertimu. Lebih baik diriku mati di tangan Raja. Ya sudah. Silahkan. Sekarang kamu dengarkan dulu omongan Saharoni. Ya, ya? Apa yang ingin kau katakan? Saya kan tadi bilang, kalau kamu menanyakan kepada Saharoni, di mana Tuhan, maka dari itu kalau ingin tahu, lebih baik kamu ikut dengan kita, dan membantu kita, untuk membesarkan saudara saya, Prabowo. Jika kau bisa menunjukkan di mana letak Tuhan berada, maka aku akan ikut denganmu. Maka dari itu, saya kan juga ngomong, kalau kamu ingin tahu di mana Tuhan... Tunjukkan terlebih dahulu. Tidak bisa. Jika kau tidak bisa menunjukkan, maka kau jangan mengajakku untuk ikut denganmu. Janganlah kamu mengejauh saya. Sudahlah. Kalau saya tunjukkan, pasti kamu akan mengingkari janjimu. Apa kau bisa menunjukkan? Pasti bisa. Tunjukkan kepada diriku. Maka dari itu, kalau kamu ingin saya tunjukkan, di mana Tuhan, kamu ikut dengan kami. Tunjukkan terlebih dahulu. Tidak bisa. Berarti kau tidak menunjukkan. Tidak semuanya itu. Baiklah kalau begitu. Sudah. Sudah kamu. Silahkan kalian, jika masih ingin ikut dengan Tuhan Raja. Silahkan. Tentu saja, saya akan kembali ke Tuhan Raja ku. Lebih baik diriku mati di tangan Raja, daripada diriku mati di tangan kalian. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku. Kita lanjut datang. Nanti saya ceritanya. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku. Tuhan Raja ku.